Intro Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak asing lagi dengan belut. Hewan air tawar yang masuk dalam kelompok ikan berbentuk seperti ular ini digemari karena rasa dagingnya yang gurih. Belut boleh dibilang aman dikonsumsi oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Daging belut juga dipercaya dapat menambah vitalitas tubuh manusia. Salah satu varian belut yang mulai dibudidayakan adalah jenis belut super. Berbeda dengan belut pada umumnya, belut super memiliki ukuran lebih besar. Ukuran lingkar tubuhnya mencapai 6,5 cm dengan panjang sekitar 50 cm. Intro Setiap kolam berukuran sekitar 5 x 5 meter dengan pemberian pakan rutin. Kita bisa memanen belut setiap 3 atau 4 bulan sekali. Jadi dalam setahun bisa 4 kali panen. Saat panen, setiap kolam bisa menghasilkan 250 kg belut super. Harga setiap kilonya sekitar 30 hingga 35 ribu rupiah. Dengan harga tersebut, omset didapat sekitar 40 juta hingga 50 juta rupiah setiap kali panen. Ada pun laba bersihnya sekitar 50% dari omset. Biaya produksi yang dikeluarkan lebih besar. Lebih banyak untuk pembibitan. Setiap 1 kg bibit belut super ini dijual seharga 40 ribu rupiah. Sementara pakannya lebih banyak pakan alami seperti kodok dan cacing. Sebaiknya menghindari pemberian pelet karena justru dapat menghambat pertumbuhan belut. Selain budidaya belut siap jual, budidaya belut super belakangan semakin digandrungi. Maklum, selain tingginya permintaan pasar, budidaya belut ini juga tidak sulit. Hal utama yang mesti diperhatikan adalah pemberian pakan. Bersambung, selain tinggi. Sebaiknya belut super lebih banyak diberikan pakan alami seperti keong, katak atau cacing ketimbang pakan buatan karena pakan alami membantu pertumbuhan lebih cepat. Dengan pakan alami, belut super bisa lebih cepat dipanen karena pertumbuhannya juga menjadi lebih cepat. Jika diberi pakan buatan, belut super baru bisa dipanen dalam waktu 6 hingga 7 bulan sejak awal dipelihara. Selain itu, kecukupan pakan juga harus diperhatikan. Sebab, bila jumlah pakan kurang bisa menyebabkan terjadinya kanibalisme antar belut. Untuk itu, pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Untuk metode budi daya, Buayanya sendiri ada 2 cara, yakni menggunakan media kolam lumpur dan menggunakan bubu bambu di sawah. Langkah pertama yang harus dilakukan tentu menyiapkan kolamnya. Kolamnya sendiri tak perlu terlalu lebar. Cukup dengan diameter 2,5 meter, sudah bisa menampung 50 kg bibit belut. Saat panen, bibit sebanyak itu bisa menghasilkan bobot 250 kg. Setelah kolam jadi, lalu masukkan gedebok pisang dan jerami. Masukkan pupuk kandang untuk mempercepat pembusukan gedebok pisang dan jerami. Setelah pakan tambahan siap, lalu lanjutkan dengan pemberian lumpur kering. Setelah itu, masukkan air dengan kedalaman minimal 15 cm. Proses pembusukan gedebok pisang dan jerami terjadi sekitar 2 minggu setelah air masuk. Setelah terjadi pembusukan, maka benih siap dimasukkan. Terima kasih telah menonton!